Hai CoFriends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan hasil pengurangan dari bilangan bulat dengan pecahan biasa. Nah, di sini kita akan gunakan konsep pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Jadi konsepnya seperti ini. Misalkan kita punya pecahan campuran, katakanlah A B per C. Nah, kemudian dikurangi dengan pecahan biasa, katakanlah P per C. Maka, untuk menentukan hasilnya, caranya seperti ini. A-nya itu ditambah dengan pecahan biasanya kita kurangkan. Jadi B per C dikurangi P per C, seperti ini. Oke? Di sini perlu dipahami bahwa A B per C itu adalah pecahan campuran. Ini merupakan gabungan antara bilangan bulat, yaitu A, dengan pecahan biasa, yaitu B per C. Oke? Jadi A B per C dikurangi P per C, maka itu sama dengan A ditambah. Nah, pecahannya kita kurangkan. B per C dikurangi P per C. Seperti itu. Nah, di sini kita berikan tanda kurung, artinya inilah yang akan kita kerjakan lebih dulu. Oke, cofrens? Seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya untuk B per C dikurangi P per C, maka caranya adalah B-nya tinggal dikurangi dengan P, baru hasilnya nanti per C. Oke? Jadi seperti ini ya, cofrens, cara kerjanya. Nah, jadi untuk menjawab soalnya, kita akan gunakan konsep seperti ini. Nah, perhatikan untuk nomor 1. Nah, di sini kita punya 9 dikurang 4 per 10. Jadi caranya 9 itu kita akan nyatakan menjadi pecahan campuran. Nah, perlu diingat, untuk pecahan campuran, A B per C itu artinya A ditambah B per C. Nah, jadi untuk 9 ini boleh kita tulis menjadi 8 ditambah 1. Nah, selanjutnya, satunya ini kita nyatakan menjadi pecahan. Nah, jadi kita dapat 8 ditambah. Untuk 1, jika kita nyatakan menjadi pecahan, maka nilai yang di atas sama dengan nilai yang di bawah. Nah, di sini kita pakai C per C, karena di sini telah diketahui bahwa nilai yang di bawah itu adalah C. Oke, cofrens, saya kira jelas ya. Nah, jadi dari sini kita dapat nilai C-nya itu adalah 10, berarti 1 itu boleh kita tulis menjadi 10 per 10. Jadi, 9 itu sama dengan 8 ditambah 10 per 10. Nah, 8 ditambah 10 per 10 boleh kita tulis menjadi 8 10 per 10. Nah, kita masukkan nilainya ke soalnya. Jadi, kita dapat 9 itu sama dengan 8 10 per 10. Dikurangi 4 per 10. Nah, ini sama dengan 8 ditambah. Dalam kurung, 10 per 10 dikurangi 4 per 10. Oke? Nah, selanjutnya, untuk 10 per 10 dikurangi 4 per 10, artinya adalah 10 dikurangi 4 per 10. Seperti ini. Jadi, ini kita hitung sama dengan 8 ditambah. 10 dikurangi 4, kita dapat 6 per 10. Nah, selanjutnya, untuk 8 ditambah 6 per 10, boleh kita tulis menjadi 8 6 per 10. Seperti itu. Nah, inilah hasil pengurangan untuk nomor 1. Selanjutnya, untuk 6 per 10-nya, ini boleh kita sederhanakan. Oke? Untuk menyederhanakan 6 per 10, maka di sini, 6 dan 10-nya itu kita akan bagi dengan faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 10. Untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 10, di sini kita akan tentukan faktor dari 6 dan faktor dari 10. Kemudian, dari kedua faktor tersebut, kita pilih faktor yang sama dan terbesar. Nah, itulah faktor persekutuan terbesarnya. Seperti itu. Oke? Nah, untuk menentukan faktor dari 6, itu kita tentukan bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 6. Membagi habis artinya hasil pembagiannya bilangan bulat. Nah, untuk menentukan bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 6, di sini cukup kita cari pasangan bilangan yang jika dikalikan hasilnya 6. Nah, pasangan bilangan inilah yang akan menjadi faktor dari 6. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Nah, perhatikan. Kita punya pasangan bilangan yang jika dikalikan hasilnya 6, yaitu 1 dikali 6, sama dengan 6. Nah, dari sini kita dapat bahwa 6 jika dibagi 1, itu 6. Kemudian, 6 jika dibagi 6, hasilnya 1. Nah, dari sini kita dapat bahwa 1 dan 6, itu bisa membagi habis 6, karena hasil pembagiannya bilangan bulat. Nah, jadi 1 dan 6, itu adalah faktor dari 6. Oke? Saya kira jelas ya, cofrens? Nah, selanjutnya di sini kita akan tentukan faktor yang lainnya. Jadi, cukup kita cari pasangan bilangan yang jika dikalikan hasilnya 6. Nah, kita dapat pasangan bilangannya adalah 2 dikali 3, sama dengan 6. Jadi, dari sini kita dapat faktor dari 6 yang lain adalah 2 dan 3, seperti ini. Oke, cofrens? Nah, selanjutnya, dengan cara yang sama kita tentukan faktor dari 10. Faktor dari 10 itu adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 10. Jadi, di sini cukup kita cari pasangan bilangan yang jika dikalikan hasilnya 10. Nah, kita dapat hasilnya seperti ini. Jadi, dari sini kita dapat faktor dari 10 itu adalah 1, 2, 5, dan 10. Oke? Saya kira jelas ya, cofrens? Nah, selanjutnya dari kedua faktor ini, kita akan pilih faktor persekutuannya. Nah, untuk faktor persekutuan artinya faktor yang sama. Kita bisa lihat faktor yang sama itu adalah 1 dan 2. Oke? Nah, inilah faktor persekutuannya. Kemudian dari faktor persekutuan ini, kita pilih faktor persekutuan yang terbesar. Nah, yang terbesar adalah 2. Oke? Jadi, inilah bilangan yang akan digunakan untuk membagi 6 dan 10. Jadi, kita dapat 6 dibagi 2, 10 dibagi 2. Nah, 6 dibagi 2 itu kita dapat 3. Karena 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Jadi, 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Oke? Saya kira jelas ya. Kemudian 10 dibagi 2 itu kita dapat 5. Karena 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Jadi, untuk 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Jadi, bentuk sederhana dari 6 per 10 itu adalah 3 per 5. Jadi, 8 6 per 10 itu boleh kita tulis menjadi 8 3 per 5. Nah, inilah hasil pengurangannya. Selanjutnya, kita kerjakan nomor 2. Caranya sama. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, untuk 10 dikurang 3 per 10. Nah, kita nyatakan lebih dulu 10 menjadi pecahan campuran. Jadi, kita dapat 9 10 per 10. Nah, kemudian ini dikurangi 3 per 10. Nah, berdasarkan konsep sebelumnya berarti ini kita dapat 9 ditambah. Dalam kurung 10 per 10 dikurangi 3 per 10. Nah, selanjutnya ini kita hitung 9 ditambah. 10 per 10 dikurangi 3 per 10 berarti 10 dikurangi 3 per 10. Nah, kita hitung 9 ditambah. 10 dikurangi 3, 7 per 10. Nah, 9 ditambah 7 per 10 kita tulis 9, 7 per 10. Nah, inilah hasil pengurangannya. Adapun untuk 7 per 10 ini sudah yang paling sederhana. Karena 7 dan 10 faktor persekutuan terbesarnya adalah 1. Jadi, jika 7 dibagi 1, 10 dibagi 1 hasilnya akan tetap 7 per 10. Seperti itu. Oke, cofrens? Nah, inilah jawaban untuk soal ini. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, cofrens. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.